Oke lo guys, jadi di video kali ini gue akan kembali memainkan game yang judulnya itu Immortal Kingdom M ya Jadi game ini itu merupakan game MMORPG yang sebelumnya juga udah pernah gue coba coy Jadi sebelumnya itu udah pernah rilis di China, udah pernah rilis di Global gitu kan Dan sekarang baru ada di server saya guys dengan nama Immortal Kingdoms ya Sebelumnya itu gue juga udah pernah cobain yang versi Globalnya dan namanya itu kalau gue gak salah itu Last Ultima guys Dan sekarang ganti nama lagi dan gue gak tau apa alasannya ya Oke disini kita udah masuk ke dalam pembuatan karakternya Ya sebenernya gue udah sedikit-sedikit udah ngerti lah ya karena gue udah 3 kali guys buat nyobain game ini ya Oke jadi untuk role-nya itu ada 5, yang pertama itu ada Reaper Jadi untuk role-nya itu gak bersifat genderlock ya guys Ya walaupun gak semuanya sih, ada yang beberapa yang genderlock juga Kayak Reaper ini dia gak genderlock, ada yang versi Mel sama versi yang Loli-nya seperti ini Kemudian untuk Slayer dia itu genderlock cuman melee fighter doang Kemudian untuk yang ketiga itu ada Assassin, dia itu juga genderlock Yang keempat ada Sorcerer, dia itu juga genderlock ya Dan yang terakhir itu ada Gunslinger guys, Gunslinger ini dia gak genderlock Jadi mungkin disini kayaknya gue bakalan pake yang Sorcerer aja Karena gue gak pernah pake ginian guys Dan disini kita juga bisa buat memilih preset ya untuk karakter kita Oke kayaknya gue bakalan pilih yang ini aja sih Karena menurut gue udah keren banget guys Oke disini untuk nickname-nya seperti biasa Gue bakalan pake Nick IvoPlay seperti biasa Dan langsung aja kita next Dan ini kita juga bisa kayak ganti rambutnya, ganti wajahnya gitu kan Ya untuk detailnya sih bisa dibilang lumayan ya sih guys Kita juga bisa kayak mengatur alisnya, matanya gitu kan Hidungnya juga bisa guys Oke guys disini kita udah masuk ke dalam gamenya Dan ya seperti ini kira-kira untuk bentukan grafiknya ya Disini gue gak tau kenapa Karena di emulator gue grafiknya itu kayak burik banget guys Kayak pecah banget gitu kan Mungkin karena gue mainnya itu di emulator Dan pas gue cek juga di pengaturan Ini gak ada kayak settingan, apa tuh namanya Kayak settingan resolusi gitu guys Jadi cuman ada kayak HDR, ada FPS Yaudah kalau gitu Ya untuk FPS-nya disini smooth banget ya Untuk pergerakan karakternya juga bisa dibilang Ya lumayan untuk sekelas game MMORPG kayak gini mah Dan oke sekarang kita bakalan lanjut lagi untuk mengerjakan misinya Tapi jujur aja sih guys Kalau selama gue main kemarin kayaknya bagusan yang versi cinanya sih Kalau yang versi global, eh maksud gue yang versi SEA ini tuh kayak apa ya Kayak kureng aja gitu guys Kayak pecah gitu jadinya grafiknya Kalau gue mainin di emulator Ya misalnya kalau kalian main di Android Kayaknya gak bakal berpengaruh banget ya Karena di Android kan itu Gak terlalu keliatan resolusinya guys Oke ini dia untuk battle-nya Ya Disini tuh kita full auto ya Jadi untuk battle dan juga untuk WS-nya itu udah full auto coy Untuk battle-nya kira-kira seperti ini Jadi menurut kalian gimana guys apakah worth it? Ya mungkin untuk kalian yang suka game-game MMORPG kayak gini sih Ya lumayan worth it banget ya Tapi kalau bagi gue yang mungkin kurang suka sama game MMORPG kayak gini Ya bagi gue kurang worth it coy Disini kita bakalan fokus dulu untuk WS-nya Dan mungkin untuk dialog dan juga cutscene-nya bakalan gue skip-skip aja Dan sekarang level gue level 8 dong buset Dan gue kebuka skill baru Untuk satu karakter itu punya 4 skill ya Ada 4 skill gitu guys BTW untuk efek skill-nya juga lumayan keren sih kalau kata gue Kayak satisfying gitu guys Karena dia IOE juga ya Untuk kameranya juga bisa kita jauhin Kita bisa deketin Dan juga bisa kita puter-puter guys Oke kita dapet equipment baru lumayan Disini juga ada battle power-nya ya Disini battle power gue udah 10k aja dong Padahal gue masih level 10 guys Tapi jujur aja sih Gue kurang suka sama game-game yang battle power-nya itu terlalu cepat gitu naiknya guys Oke sekarang gue punya sayap dong Oke ada fitur sayap sekarang guys Ya memang kalau game-game kayak gini tuh Paling yang dikedepankan ya kostumnya ya Atau skin-skin kayak sayap gitu kan Mount gitu Gue udah hafal banget sih Tapi jujur aja sih guys Di tahun-tahun 2020 kebawah Game-game kayak gini tuh Populer banget gitu guys Kalau jaman-jaman sekarang sih Udah gak sepulir dulu ya Apalagi dulu gue Kalau main game-game kayak gini tuh Gue biasanya adu-adu skin sih sama orang-orang ya Sama temen-temen gue juga Gue sampe rela buat top up Cuman buat beli skin doang guys Oke dapet skill baru gue Dan sekarang semua skill kita udah kebuka Tapi untuk efek visual skillnya juga lumayan bagus ya Satisfying banget kalau menurut gue guys Disini kalau kita gerakin karakter kita Dia tuh autonya bakalan kayak ngejeda bentar gitu cuy Oke kita dapet equipment biru sekarang Ada ranknya Dan sekarang gue udah nyampe ke dalam kotanya gitu Ya kira-kira untuk kotanya seperti ini Wih buset dua kali naik SP dong Dua kali naik level gue guys Bisa gitu ya Tuh kan Langsung dua level cuy naiknya Oke Gue kebuka fitur mount sekarang Mungkin nanti di akhir video kita bakalan bahas juga sedikit Untuk fitur-fitur dan juga menu-menunya Oke ada fear stop upnya Disini kita bakalan dikasih senjata R4 Wih metik dong Kemudian kita juga dikasih kostum juga guys Kostumnya tuh kira-kira seperti ini ya Yang lagi digunakan di preview-nya Kemudian kita juga dikasih VIP Level up gitu kan Sama ini buat apaan di tiket summon kah Oh iya dong Expert summon ini gue gak tau buat apaan Kemudian di hari kedua Kita bisa mendapatkan kostum juga Dan juga semacam title gitu Dan di hari ketiga kita dikasih Ini buat apaan nih Yang babi ini buat apaan coy Mungkin antara dua itu kali ya Antara mount atau pet guys Oke kita skip dulu aja Sumpah disini untuk naik BP Sama naik levelnya tuh cepet banget coy Seriusan Udah level 29 aja dong gue Bayangin Sekali lapor ke NPC doang Udah naik dua level coy GG gak sih Tapi gue jujur aja sih Gue kurang suka sama game-game Yang levelnya tuh kayak ratusan gitu kan Gue lebih suka kayak game Yang naik levelnya tuh Agak rada sulit gitu guys Jadi kita bisa kayak Merasa tertantang gitu Buat naik level gitu kan Tapi kalo cepet gini Ya apa yang mau ditantang gitu Gak ada guys Dan sekarang gue level 33 dong Buset dah Sekali ngekill monster doang Udah naik dua level guys Untuk dropan ininya Satisfying juga ya Oke kita dapet equipment R2 Tapi normal doang sih Sejauh ini gue masih belum ketemu Sama player lain guys Gue gak tau kenapa Apakah di server gue ini Itu sepi player Apa gimana Gue juga gak tau ya Tapi di total downloadnya Gue liat sih Lumayan rami-rami aja ya Tapi entah kenapa Di gamenya tuh kayak sepi banget coy Tapi kalo sistem dropan kayak gini tuh Bikin nge-lag gak sih Gue aja sampe frame drop guys Oke ada fitur baru Dan ini dia Jadi semacam kayak title gitu Nah itu dia Jadi kita dapet title ranger 1 Dan nanti tugas kita Untuk menaikkan rank kita guys Oke dapet VIP car Gue dikasih 30 hari dong Buset Dapet gratis VIP kita guys Dan itu 30 hari coy Gila gak sih VIP gratisan 30 hari dong Biasanya kalo gue dikasih VIP gratisan Kalo di game-game lain gitu kan Ya paling mungkin 1 jam gitu Atau 3 jam Seperti itu sih guys Gak sampe 30 hari juga sih Dan disini gue udah lumayan Ketemu sama player lain sih Oke guys Kita kebuka fitur baru Namanya tuh Esper Realm Oh Esper ini tuh yang kita gaca nanti ya Dan kita sekarang disuruh buat Masuk ke dalam dungeon gitu Dan ini dia dungeonnya Mungkin Esper itu Semacam partner gitu kali ya guys Gue juga gak tau sih Gue cuman nebak-nebak doang Tapi kalo gue liat dari ininya sih Kayaknya memang partner sih Dari avatarnya ya Dan gue udah level 51 aja buset Nah ini dia Esper gue Jadi emang partner sih kayaknya ya Jadi disini tuh kita juga bisa Buat meningkatkan bintang Dari wing kita guys Dimana kalo misalnya bintangnya udah full Kita bisa kayak apa ya Bisa kayak mengubah gitu Atau evolusi gitu wingnya Dan untuk monnya juga sama ya Juga bisa kita naikin ranknya Dan sayangnya tuh disini Kita gak bisa ngeliat Kayak untuk evolusinya tuh Seperti apa aja guys Dan sekarang kita udah masuk Kedalam dungeonnya lagi Tapi memang game MMORPG kayak gini tuh Lumayan worth it ya Buat nyantai Jadi kalo menurut gue sih Ya lumayan sih guys Dan gue naik level 5 kali Buset dah Naik 5 level langsung gue guys Ya itu dia partner gue Disini gue gak tau ya guys Kita itu bisa menggunakan Berapa partner sekaligus Tapi kayaknya lebih dari satu sih Oke sekarang kita udah bisa Buka fitur summon Dan kita bakalan coba Ikutin dulu untuk tutorialnya Kita liat Kita liat kira-kira gue dikasih apaan Oke dapet beginian gue guys Sleep ya Oh Harpy dong Lupa gue Jadi namanya itu Harpy Dan ini gue masih punya 5 tiket lagi Mungkin bakalan gue draw lagi kali ya Buset disuruh buat balik dong gue Kita coba liat kira-kira gue dikasih apaan Harpy lagi dong Kayaknya kita emang dikasih Harpy doang disini ya Jadi disini kita bisa menggunakan Tiga ini ya Tiga esper atau partner gitu Tapi kebukaannya itu di level 85 Dan juga di level 1 lagi Gue gak tau sih Karena gak dikasih liat juga Dan kita juga bisa buat naik level Esper kita atau partner kita Dan disini kita juga bisa kayak Police gitu ya Dimana kita bisa meningkatkan Atributnya gitu guys Kita coba police Yaitu dia Oke disini kita bakalan coba bahas sedikit guys Untuk fitur-fiturnya ya Jadi dalam game ini Itu fiturnya banyak banget Yang pertama itu ada fitur VIP Yang gue kasih liat tadi Kemudian juga ada fitur shop Dimana itu kalian bisa kayak buat top up Belanja-belanja gitu kan Ada rhythmnya juga Kalau misalnya kalian mengumpulkan point Tapi ini gue gak tau si point itu dari mana Ada rechargenya juga Untuk kalian yang pengen top up Dan selanjutnya itu ada fitur summon Disini gue punya 4 tiket Gue bakalan coba summon Gue skip aja Wah dapet R doang gue Kita skip lagi Ya R lagi guys Ini yang terakhir R lagi dong Masih ada satu lagi Dan R lagi guys Susah banget ya Kemudian disini juga ada fitur Nua Ini gue gak tau buat apaan ya Mungkin ini khusus kalian buat yang top up doang Dan selanjutnya itu disini juga ada fitur Yang namanya itu fitur gear Dimana kita bisa kayak enhance ya Untuk equipment kita Kita coba gas Tapi disini untuk enhance nya itu Cuma membutuhkan gold doang guys Yang ini ya karansinya Jadi gak butuh kayak item-item khusus gitu kan Tapi gue gak tau juga sih Kalau misalnya udah rank tinggi Kemudian untuk yang lainnya itu Ada fitur expert yang kita bahas tadi Kemudian fitur lainnya itu Ada fitur kostum Disini kita juga bisa membeli-beli kostum Ini kayaknya Oke itu dia kostum-kostumnya guys Ini cocok banget sih buat karakter gue ya Sorcerer guys Sumpah ini cocok banget sih Ini ada suitenya Ada personality juga Dan juga ada title guys Jadi mungkin nanti Kalau untuk kalian yang sultan gitu kan Ya mungkin karakter kalian Bakal kayak shimmering-shimmering gitu Oke Oke Selanjutnya itu ada fitur honorik Dimana kita bisa kayak naikin Apa tuh namanya Naikin rank kita gitu Jadi dari rank ranger 1 Ke hero 1 ya Kemudian selanjutnya Gue gak tau kemana lagi Kemudian ada fitur besties Ini gue gak tau buat apaan Oh ini tuh buat wing sama mon coy Kita coba lihat Oh ada kostumnya dong Dan ini ranknya SP guys Ada rank SSR juga Seperti ini kira-kira Untuk SSR nya Gila bagus-bagus gak sih Ada rank UR nya juga Gila kalian Kalau misalnya sultan Karakter kalian itu Bakalan glowing-glowing banget sih guys Dan yang paling atas itu Ada Fitur MR guys Atau Matic Rank ya Gila gak sih Kemudian Fitur mount Sekarang gue coba lihat Untuk fitur mount nya Ada seperti ini Untuk fitur UR Wih Udah kayak Apa ya namanya ya Lupa gue nama filmnya guys Ghost Rider Nah itu dia Dan seperti ini Juga cocok banget sih Buat karakter gue ya Yang tipikalnya itu Kayak anggun-anggun gitu guys Ada kapal selam Ada naga dong Buset Dan Ada robot Seperti ini guys Gila gak sih Pada bagus-bagus semua guys Mount nya Ada naga kepala tiga Gitu kan Ada bond dragon Yaudah guys Mungkin segitu dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya